Intro Saya akan mencari tau siapa dalang dibalik semua ini Dan saya gak peduli sekalipun itu kakak saya Atau siapapun juga saya gak peduli Kami aja bingung, Sin Kamu kan dong diri kemarin mama udah hibu sama mamanya Badrun Jadi kami cepatlah menghadapi kenyataan ini Justru sebentar lagi, Papa Pesiun Kita mesti punya kesempatan untuk merubah hidup kita Kalau kita bergigit terus sampai mati kita gak kaya-kaya, Papa Panik sih, Ci Barusan lo panik Somat belum pulang Sekarang lo ngurusin si Aal kemar-kemar Denger ya Kalau gue jadi ketua kelas Lo jangan ganggu-ganggu gue lagi Lo gak bakal bisa ngapa-ngapain Kalau lo ngendegem disini terus Apa yang lo nunggu di penjara dulu dua tahun Baru dapet tuh yang ngerjain lo Satu-satunya sumber Yang bisa ngasih tau Siapa biang kerok dibalik kesemua ini adalah Binoni Apa kamu bilang mat? Binoni Apa lo lepas jabatan? Ngapain lo udah raih susah-susah jabatan itu? Karena lo sedepan, Ambo harus ke Padang sini Weh Gue sayang sama lo, Yung Binoni Gak tau harus gimana lagi Kamu lebih bener-bener kelewatan Binoni Gak sanggup kau harus hidup begini Binoni Bingan Bawa pintu ya Bingan Ya aku yang ajar lo ya Hei Gue itu sampai tiga kalau lo gak dua Gue dua berang Satu Dua Kalo Kak Robby belum puas menyiksa Bingkan Menyiksa hati dan pikiran Oval Bunuh aja kami berdua gak bunuh Ini Oval Ayo bunuh Kak Robby tau kan Bingan sekarang butuh uang Karena uang kiriman dari Mami kemarin Kak Robby ambil semua Jadi Kak Robby habiskan demi kepentingan perempuan yang namanya Risa itu Dan sekarang Bingan butuh uang Untuk ngobotin Oval Lihat Oval Tapi Bingan sama sekali gak butuh belas kasihan dari Kak Robby Biar Kak Robby ambil semua waktu sampe puas Abisin sekalian Saya yang sabar ya Kita ke dokter yuk Kami mechanism T changed Janganlek Pipa Pun Hak Kamu Masih ngapain Kami Kami Marwan Masuk rumah sakit. Mami. Apa kabar, Mam? Apa hari kayak begini sih? Kalau begini terus gue bisa rontok nih rambut gue. Misi Mas. Saya dari perusahaan obat. Ingin menawarkan obat penyubur rambut, Mas. Mungkin ada minat? Bapak buta, kotok, apa nyindir? Enggak lihat nih rambut anda udah semak. Obat saya yang sekarang, Mas. Lain dari yang lain. Bila Mas minum obat ini, rambut Mas tambah subur, tambah lebat. 20 kali lipat dari rambut Mas yang sekarang. Apa lipat? Bisa nyang serandong ke pelapong rambut gue. Wah, Mas. Jadi minum obat ini Mas nggak perlu bingung-bingung. Bila hujan, nggak perlu cari payung. Karena payung ini payung alam rambut Mas sendiri. Gak usah kebanyakan ngomong dari tadi ya. Gue lagi pusing nih. Situ jual obat penyubur rambut. Tapi kok rambut situ botak? Siapa yang mau beli? Tapi saya juga menjual obat perontok rambut. Kalau Bapak pengen botak atau Mas pengen botak seperti rambut saya ini, pake yang ini. Baru tumben gue liat ada orang jual obat perontok rambut. Ya, sebenarnya ini hanya cara yang praktis Mas. Jadi nggak usah pusing-pusing ke tukang cukur. Buang waktu satu jam. Tapi dengan minum obat ini setengah jam ditanggung rontok. Setengah jam rontok? Rontok! Terus kalau misalnya mau gondrongin lagi gimana? Minum yang ini. Setengah jam tumbuh lagi. Wah hebat. Terus setengah jam tumbuh lagi dong? Mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan? Nah ini saya udah lama aja sampai sekarang nggak numbuh-numbuh. Wah, ngajak berantem nih orang. Jualan tempat lain. Gue nggak bisa dibohongin. Mulai hari ini kita tidak akan dihina dan rendahkan lagi. Apalagi dengan keluarga si Gelot Badrinteak. Bahkan bisa-bisa kita lebih kaya dari keluarga mereka, Pak. Bagaimana, Pak? Kita bisa beli mobil satu dulu apa langsung dua? Sudahlah, Ma. Jangan bicara terus. Papa ini lagi stres berat. Stres berat? Hahaha. Papa kemahasih. Punya uang stres, nggak punya uang, tambah stres. Bagaimana, Papa tidak stres? Punya uang banyak tapi uang haram. Hasil korupsi. Papa stres. Papa takut ketahuan. Terus, Papa di penjara. Pa, yang korupsi itu bukan Papa aja. Banyak orang-orang yang korupsi. Jangan takut, Pa. Eh, malah ada orang yang bangga dari uang hasil korupsi. Dia bisa beli apartemen, bisa beli mobil pewah. Jangan takut, Pa. Jangan takut. Nih, lihat nih. Tapi, Papa ini baru pertama kali korupsi, Ma. Jangan disamakan dengan orang yang sudah berpengalaman. Aduh, Papa. Makanya, Mama nggak ajarin. Nih, korupsinya kalau perlu sebulan. Satu kali, dua kali. Oh, jangan. Tiga kali atau empat kali, Pa. Jadi, Papa nggak stres. Papa ada pengalaman. Gampang kan, Pa? Nih, nih. Contohnya uangnya banyak. Papa tidak mau korupsi lagi. Papa sudah kapok. Papa insap. Papa tobat, Ma. Tobat. Eh, kok makan sih? Aneh. Banyak banget. Tobat. Tobat. Wuh. Wuh. Waduh, wangi. Wangi, wangi. Eh, Micu. Lihat tuh, Mama banyak uang. Lihat. Kamu mau beli apa? Tinggal bilang sama Mama. Nih, lihat nih. Uang Mama banyak. Hehehe. Mincu cuma pengen Mama ke rumahnya Bang Badrun. Minta maaf sama keluarganya. Apa? Mama minta maaf sama keluarganya? Aduh. Mincu, lihat tuh. Uang kita sudah banyak. Ngapain? Eh, ini uang Papa kamu lebih banyak dari uangnya uang basir. Si bandar-bandar apa? Bandar pasir. Ngapain Mama minta maaf kesana. Kalau perlu dia minta maaf kesini cium kaki Mama. Tapi kan Mama yang buat salah duluan. Mama dong yang minta maaf. Biar aja. Kalau Mama dulu masih miskin, ngapa-apa. Sekarang sudah beda. Sudah berubah. Nih. Wah, Mama lebih banyak. Ngapain Mama minta maaf kesana. Heh, peh, peh. Ma. Kita bukan ngomongin masalah kekayaan. Ini kan perasaan Mincu, Ma. Masa Mama tega sih sama Mincu kayak gini. Aduh, Mincu. Ngapain perasaan dipikirin. Jangan pusing. Kita tinggal gemong. Jalan-jalan. Shopping. Hah? Ngapain dipikirin perasaan. Preh, 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 preh. Mincu nggak butuh, uang Mama. Yang Mincu pengen Mama ke rumahnya Badrun. Minta maaf sama keluarganya. Maaf ya, Mama minta maaf. Gak. 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 Apa-apa? Apa-apa Umi nggak maukan lihat hidup Badrun berderita? Ya, enggak. Ha, ha, ha. Umi. Umi nggak maukan lihat Badrun kurus kering tinggal tulang. Umi nggak maukan hidup Badrun yang gribu. Ya, enggak, Badrun. He, ha. Umi. Alhamdulillah. Umi. 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 Jika kamu ambil kagak, tetap tak kagak! Enak lah aja ini. Terus minta maaf suruh sama Bu Rupiah. Dikasih hannya begitu. Katanya kasian. Buat jawabannya enggak. Kalau abah udah bilang kagak, tetap kagak! Dan abah kagak mau itu hubungan sama si Mince. Umi, gitu juga jawabannya. Pakai nanya lagi. Dikasih. Dikasih. Kalau gitu, Aneh pamit. Mau pamit kemana ini? Aneh mau ajak kabur si Mince buat kawin lari. bener gak ya udah berani kawin lari sama si mince setau aneh si badron itu kagak kuat lari paling baru 100 meter dia udah kehabisan nafas apalagi kalau dia kawin sambil lari sama si mince paling baru 10 meter dia udah ambruk bah yang namanya kawin lari tuh bukan kawin sambil lari manusia gak ada yang bisa kawin sambil lari yang bisa begitu cuma nanjing oh bumi kan gak tau bah lu gak ngerti jangan ngomong deh eh serius ente mau kawin lari misi mince assalamualaikum eh dron ente mau kemana dron dia pake nanya lagi kan mau kawin lari misi mince ya ampun gue pikir gue pengen dilarang pergi aneh pergi bak mik kirim salam buat adik-adik beneran mah dia serius umi kenapa tadi gak cek gak sih yuk umi tahan dong tadi jangan diem begitu abang harumi tahan umi kan abangannya gimana sih ya gimana dong sekarang gimana ini udah kejadian mbak udah kejadian mbak mbak udah kejadian mbak ron nt t g e gara gara si mince anak si rupiah itu nt tinggalin abah sama umi nt Iya, Ana minta maaf, Mi, Mbak. Ana hilaf. Ana sekarang sadar. Tapi Ana minta duit. Tapi inti kalau Ana kasih duit, nggak kabur kan? Nggak. Nih, kasih fulus deh, Ude. Alhamdulillah. Mbak, Mbak Jun minta maaf. Selama ini Mbak Jun suka kurang hajar sama Aba. Ini, Mbak, eh. Dron, ini uang 200 ribu, ente tangan-tangan di sini. Mi, masa anak sendiri pakai petansi segala yang bener aja? Apa hape, Mbak? Apa hape? Aba gimana sih? Ini namanya pengeluaran mendadak. Kalau pengeluaran rutin nggak perlu pakai begini, Mbak. Apa hape, Mi? Dimana, Mbak Jun, tanda tahan? Itu dulu, tanda terima. Berapa, Mi? 200 ribu. Eh, Mbak, eh! Eh, mau kemana? Aduh, Mbak, gimana sih? Apa sih ente yang suruh kasih fulus? Apa masih kecil nggak begitu? Udah, gimana? Udah ada kampung dari somat? Udah, lu tenang aja deh, Ci. Udah ketemu temen kampusnya, katanya diajakin dosennya kecil acat. Mau nyelidikin kura-kura. Kenapa kepala ada batoknya? Kura-kura? Kurang kerjaan banget sih, si somat. Kura-kura aja pakai diselidikin. Yang gue jadi masalahin ini, si somat kenapa kagak pamitan sama gue? Takut lo ngambek, pengen ikut. Gue anak kecil apa pakai ngambek segala? Lu nggak usah ceramah deh. Mereka lu siapin bajunya somat, biar ntar gue bawain buat gue. Kurang pindahan lo, Dron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Badrun. Waalaikumsalam. Apa-apaan nih? Lu kembal kebom ya, si Aal? Sembarangan aja lu ngomong. Aal itu baru datang. Numpang sholat di kamarnya somat. Nah, barang redangannya lu ada di ujung. Tunggu al, siang-siang. Udah pulang, udah laku. Alhamdulillah, Badrun. Hari ini sudah satu kitab saya yang terjual. Mendingan lu pikir lagi, Cik, buat deket sama si Aal. Bagi lagi kalau sampai kawin. Kapan kayaknya lu? Kitab satu aja yang laku dikirang. Paling untungnya cuma lima ribu perak. Badrun, uang lima ribu rupiah itu bisa menjadi ongkos kita menuju surga. Apabila kita menggunakannya di jalan yang benar. Daripada uang lima ratus juta, bisa membawa kita menuju neraka kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Apa lo liatnya? Ganjen lo. Coba liat juga Al di luar. Tuh, orang yang padahal dapet duit haram terus dipakai buat maksiat itu gimana? Yah, itu mah. Sama saja dengan kamu mengambil racun, kemudian kamu meminumnya sendiri. Astagfirullahaladzim, Badrun. Gue di rumah pusing, disini juga pusing. Lo gak tau, gue banyak masalah. Kalau kita sedang susah, kita harus menikmati kesusahan kita. Jangan cuma senengnya saja. Dengerin, makanya. Kopi lo jangan ketutup panah sama rambut. Lo juga dengerin tuh. Somat kan gak ada di rumah. Udah, nikmatin aja. Jangan merasa susah lo. Setelah saya bawa Noval ke rumah sakit, saya terpaksa harus ngitipin Noval ke rumah ibu wali kelasnya. Kok? Harusnya kamu tuh gak usah sering-sering kesini. Noval, lebih banyak merupakan perhatian kamu daripada saya. Justru Noval yang meminta saya supaya saya sering besuk kamu. Ya, tapi kan Novalnya belum sembuh. Tapi saya lebih tenang loh. Sekarang Noval berada di rumah ibu wali kelasnya. Daripada harus di rumah, saya malah takut. Kok gitu? Ada apa sih sebenernya? Binoni udah pulang kampung. Binoni pulang kampung? Jadi artinya saya gak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan pembelaan dong. Saya gak tau lagi harus gimana, Mat. Dan saya gak mungkin kan maksakan Robi Atoro yang tuh ngakuin perbuatannya. Itu gak mungkin. Maaf-maaf, Sobat. Berdasarkan keterangan dari dokter yang merawat saudara, luka di kaki saudara sudah mulai membaik. Untuk itu, kami akan menjelaskan saudara ke ruang penahanan sementara sambil menunggu proses sidang. Pak, jangan masukkan somat ke dalam sel, Pak. Biarkan somat di sini. Saya mohon, Pak. Maaf, Nona. Anda melihat sendiri. Duaraan terpidana yang baru tadi pagi dirawat sudah kami masukkan dalam sel. Jadi kami tidak bisa pilih kasih. Tapi, tapi somat tuh bukan perampok, Pak. Somat bukan penjahat. Tidak ada gunanya Nona membela saudara somat dengan argumentasi. Silahkan Nona mencari bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi untuk membela saudara somat. Bawa diri. Siap. Siap. Cepat. Cepat. Jangan. Somat. Sudah, Nona. Enak-enak. Somat. Is. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Bikala. Best insgesamt inswin. Terima kasih telah menonton 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 Justru ibu takut akan mempengaruhi mental dan kreatifitasnya Iya bu, nanti saya akan coba menguatkan hatinya Ya sudah Kamu mau lihat adikmu kan? Sekalian kamu istirahat di dalam ya? Ya Loh adik-adik mana? Sedang belajar di dalam Ini apa ini kok repot-repot? Gak apa-apa buat adik-adik Kok adik-adik jirip pada tidur di ubing bu? Ibu, gak apa-apa napinkan, sudah biasa Napinkan gak usah merasa gak enak hati Buat ibu Yang penting Noval cepat sembuh Ya Yuk noval ada di kamar sekudah Yuk noval ada di kamar sekudah Aduh S communicate Wawal, kamu bangun dulu ya, sayang. Kapi gak membawain makanan kesukaan kamu. Nanti kamu makan, ya. Wawal takut, Kak. Wawal takut. Kamu kenapa sih jadi ketakutan kayak gini? Tadi Wawal mimpin lewat Mami, Kak. Mami bilang Mami sama Papi gak akan pulang-pulang lagi ke rumah kita. Ya, Mami sama Papi akan tinggal di Amerika terus, Kak, untuk selamanya. Enggak, enggak. Itu kan cuma mimpi. Dan semua itu gak mungkin terjadi. Kami kan yakin, suatu hari nanti, Papi sama Mami pasti akan kembali lagi sama kita. Kamu juga harus yakin, ya. Iya, benar, Kak. Tapi kapan, Kak? Ya udah, besok pagi-pagi kita sama-sama kuartil, ya. Untuk telpon Mami. Nah, gitu dong, Kak. Sekali-kali kita nekat, Kak. Gak usah takut sama ancaman, Kak Robi. Gak usah takut sama kita. Halo. Eh, siap, siap, siap. Bokap gue. Bokap gue. Halo. Pi? Apa kabar, Pi? Baik, Pi. Papi gimana sama Mami? Baik-baik juga? Pingkan. Biasa, Pi. Semenjak Papi sama Mami pergi, pingkan itu keluyuran malam terus, Pi. Ya, Robi udah capek ngomong, Pi. Malah, Robi yang dimaki, Pi. Bener, Pi. Ya, Papi udah hubungin ke handphone, ya? Ya, mati kan, Pi? Ya, kalau... Noval sih... Lagi belajar kelompok, Pi, di rumah temennya. Binoni ke mall. Eh, maksud, Robi? Ke pasar malam yang ada di depan mall, Pi. Papi tenang aja, deh. Semua kita di sini baik-baik, kok. Pi, mulai besok. Kalau mau transfer ke rekeningan Robi aja dong, Pi. Kan, Bok? Iya, Pi. Kan, Papi tau. Pingkan itu susah dihubungin. Dan Robi juga jarang ketemu sama dia. Robi janji, kalau Papi transfer, Robi akan tebertanggung jawab dengan transferan itu. Oke, Pi. Makasih, ya, Pi. Udah, Papi. Salam, ya, Pi, buat Mami. Dapi. Ya, Pi. Bisa aja, lo, Robi. Kau, 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 kau. Ada apa, Robi? Mulai besok, gue jadi raja di rumah ini. Emangnya, Bokap? Lo kerjanya diperpanjang lagi, Rob? Ya, iya. Bokap gue pindah ke negara bagian Nevada. Wah, canggih, Bokapnya. Eh, Bos. Tapi kalau misalnya nanti si Pingkan lepon Bokap lo, Bos, lo gak takut, Bos? Beko banget sih, lo. Aduh, kau goblok, nondit. Pingkan itu kan gak tahu nomor telepon bokap gue yang baru. Jadi gak mungkin doang dia telepon bokap gue. Asik. Eh, gimana kalau sekarang kita beli minuman? Maaf. Tapi kita jemput Lisa dulu, ya. Baru abis itu kita jemput. Roy, gimana? Setujuannya. Setujuannya boleh sih. Ayo, cabut. Oke, bos. Ikut. Patah hatiku jadinya Merana diputus cinta Namun kalah Kak Mince, kok lipstiknya abis sih? Kamu kan punya spidol merah, pake aja tuh buat lipstik. Bawel banget sih. Kak Mince kenapa jadi shout gitu sih? Nyiri ya, sampe Cindy udah punya pacar baru tukang sete padang. Kak Mince tuh gak minggu ini sama kamu. Kasih aja sama Mama. Masa baju Kak Mince semuanya di talur mari Mama sih. Kak Mince pake baju apa ya coba? Selin. Hmm, mungkin Mama berbuat kayak gitu sama Kak Mince biar Kak Mince gak keluar biar gak bisa ketemu sama Bang Badrun. Ya tapi bukan begini caranya, Sin. Besok-besok Kak Mince pake baju apa ini teruskan bau. Yaudah deh, nanti Cindy bantuin. Cindy bilang sama Mama. Eh, Kak Mince menurut Kak Mince gimana, Bu Yung? Tidak tau. Kak Mince lagi bete ditanya-tanya masalah cowok. Kamu aja nilai sendiri. Oke. Kalau gitu, Cindy nilai sendiri ya. Hmm, Bu Yung itu orangnya baik, ramah, giat bekerja, orangnya gak sombong. Emang sih, kalau ganteng sama Bang, selamat. Menurut Kak Mince gimana? Bener apa salah? Gak tau. Cindy tau kok, Kak. Gimana rasanya kilang orang yang kita cintai. apalagi orangnya Bang Badrun yang udah lama pacaran sama Kak Mince. Kak Mince jangan nangis dong. Abis? Kok mau ngomongnya kayak gitu? Kak Mince kan jadi ngeser Bang Badrun. Kak Mince jangan sedih dong. Cindy juga sebenernya lagi sedih. Abis, besok Bu Yung mau pulang ke Padang. Hah? Besok Bu Yung pulang ke Padang? Padahal kan Cindy lagi suka-sukanya sama Bu Yung. Yaudah. Kamu jangan nipi-nipi tanah sedih deh. Kamu kan sekarang mau ketemu Bu Yung. Buruan, Gi? Lipsticknya abis. Ya pake aja lipsticknya mama. Udah sana. Kok malah ketawa? Muci ya. Kita udah patah hati. Nah, nikmatin aja deh. Begini Bapak-bapak, Bu Ibu. Kalau saya suruh milih, saya tutup milih yang namanya Wan Basir. Supaya dia pas dan cocok untuk jadi presiden. Rumah susun blok K5 ini. Setuju? Setuju tak ya? Presiden. Bilang aja ketua RT. Susah bener. Kenapa lu mesti pilih si Basir itu segala? Kenapa sih? Loh, sampai gak pernah tahu. Wan Basir itu buka material. Kalau seumpama rumah susun ini tak retak, ada yang tersendet. Kerusakan-kerusakan yang perlu diperbaiki. Wan Basir jadi donatur. Siapa tahu rumah susun ini dapat penghargaan, dapat piala. Begitu? Setuju? Setuju. Setuju. Waduh, eh, pengana, dang. Kalau kita kok, kita pilih Pak Mahmud jadi ketua RT. Kenapa? Karena Pak Mahmud itu baik sekali. Kok dia gak pernah memarah? Hari abdimah, sahawai luka pilih. Pokoknya rumah susun ini teh aman, damai, tentram. Bener teh? Iya, no? Sebenarnya begini. Ibu-ibu, ya Pak, eh. Yang cocok jadi ketua RT, si Somat. Cucunya nenek Oyen. Tapi gak tahu kemana. Udah lima hari gak kelihatan. Oh iya, kete. Iya. Kita juga suka notur Somat jadi ketua RT. Pokoknya sekali doi, hari abdimah ikut arus sajalah. Arek si Somat kek, arek Pak Mahmud kek, arek Wan Basir kek. Yang penting mah rusun ini teh. Damai, aman, tentram, daya kaributan. Bener teh? Betul, no? Ini ketua sebilang, no? Maaf, bapak, bapak, ibu, ibu. Memangnya iya kok malam ini ada pemilihan ketua RT. Oh, udah, udah. Ah, mana dah, buyung terlambat gak, nak? Eh, buyung. Mata kuping lu, ketutupan biji salak apa? Gak tahu, di sini lagi rame-rame, pemilihan ketua RT. Iya, Pak. Eh, buyung, nyalu kan jandai. Ikut aja pemilihan ketua RT sini. Jadi calon RT maksud gue. Eh, yang jelas, paling utama, dukung nyalu nih. Eh, buat nyalu nih. Ya, bu, bu, ya? Apa ya? Benar, benar. Maaf, bapak, bapak, ibu, ibu. Tapi kan ibu Ambo ini masih warga baru di Rusuniku. Jadi mungkin ya belum pantas lagi. Pak, biasanya orang menilai kita kaya atau tidaknya, dilihat dari banyaknya kita pakai perhiasan. Betul gak, Pak? Makanya, Papa korupsi lagi. Ma, sudah, Ma. Jangan bujuk Papa untuk korupsi lagi. Mama kan tahu sendiri, gara-gara Papa korupsi, Papa jadi susah tidur, Papa stres. Malam ini sebenarnya banyak warga yang mencalonkan Papa untuk jadi ketua RT. Tapi Papa tidak bersedia. Karena Papa sadar, Papa bejat, Papa ini tidak bermoral. Jadi Papa merasa tidak pantas memilih bangsa ini. Eh, dari ketua RT di Rusun ini. Ih, si Papa kemahasih. Eh, Pak, banyak orang-orang yang lebih bejat dari Papa. Buktinya mereka berebutan, ingin jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi bupati. Gak apa-apa. Baru korupsi sekali aja, stres, gak bisa tidur. Mereka yang korupsinya bermiliat-miliat, tidur-tidur aja. Sahai, tak. Mah, mungkin ini tim suksesi Papa untuk jadi ketua RT, Mah. Tim suksesi? Mana bisa. Kalau gak punya duit, korupsi lagi besok minggu depan ya. Yah, yah. Hmm, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Kamu bukannya tukang sate di depan Rusun ini? Betul, Tante. Ambo tukang sate itu. Tapi kalau Tante mau, nanti Ambo bikinin Tante. Mau apa? Mau sate? Betul. Hah? Sate? Baru sate padang. Tante kenyang. Baru saya makan. Oh. Ada apa kesini? Gak ada perlu apa? Ambo ingin bertemu dengan Cindy, Tante. Dengan Cindy? Anak Tante? Iya. Ada apa sih? Gak ada apa-apa, Tante. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Bu Yung? Cindy? 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 Bu Yung? Cindy? Tadi Ambo sudah bilang sama Ibu Ambo, Cindy. Terus? Keputusannya Ambo, 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 Ambo masih tinggal di Jakarta, Cindy. Gak jadi pulang ke Padang. Gak jadi pulang ke Padang. Iya, Cindy. Cindy senang pulang ke Padang. Ambo juga, Cindy. Cindy? Iya, Ma. Ngapain peluk-pelukkan di depan, Ma? Hah? Aduh, Cindy lupa, Ma. Cindy saking senangnya. Si Boyo gak jadi pulang ke Padang, Ma. Memangnya ada urusan apa gak pulang ke Padang, Ah? Cindy lupa ngasih tau sama Mama. Ma, ini pacar barunya Cindy. Mama, apa? Tante. Pacar baru tukang siapa? Iya. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Sabar, Tante. Sabar, Tante. Aduh, ma. Jangan dong. Sampai. Iya, Tante. Sabar, Tante. Kena datang, Mas. Sampai. Iya. Kemani si Pingkang? Budi lama di sini gak keluar-keluar juga. Eh, Mas. Cepetan makan basonya. Saya harus keliling lagi tuh. Kurang ajar lo, eh. Gue suruh makan cepet-cepet. Kalau gue keselak sendok lama tanggung jawab. Tapi Mas, ini sudah kelewatan. Masa makan baso satu mangkok? Tiga jam lamanya. Bang, denger eh. Gue nongkrong di cafe. Minum secangkir kopi gelas kecil. Bisa seharian. Yang punya cafe gak negor-negor gue tuh. Lo baru tukang bakwan malang aja sombong lo. Hati gue seharian di sini. Maafin lo. Mbak Kribu yang gue ceritain. Mbak. 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 Dukun langganan saya. Ngasih nomor togel. Jarang nembus Mbak. Paling-paling. Cuma sekali nembusnya. Itu juga cuma satu angka. Tapi Mbak Kribu. Sekali tebak. Empat angka. Langsung keluar. Bener. Bener. Gantem tadi. Jadi yang tadi pagi nomor gue kasih satu, dua, tiga, empat. Keluar. Tembus. 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 Dapat satu miliar dong. Sini bagian gue. Itu dia mbak. Tadi sore saya ketiduran. Jadi gak sempet pasang. Tololo. Emang dah sampai cacingan semua. Kebanyakan tidur. Nomor yang pasti dapet lo gak pasangin. Sekarang terus lo mau ngapain ketemuin gue disini. Oh minta nomor lagi mbak. Emang gue dukun lo lo panggil mbak. Pokoknya mbak Kribu lebih hebat dari dukun-dukun dah. Iya. Iya. Sip. Mbak berapa ya nomornya? Cepetan dah. Ayo nomor mbak. Lo. 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 Lo berlima. Gila. 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 Kosong dua. Gila. Mistiknya kosong satu. Kosong satu. Gila. Mistiknya kosong. Kosong. Terus mbak. Terus. Terus. Sarap. 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 76. 0176. 0176. 0176. 46. Eh eh eh. Mbak ada urusan dulu ya. Satu lagi mbak. Satu lagi mbak. Tesennya satu lagi. Satu lagi mbak. Bakwan Malang. Bakwan Malang. Bakwan Malang. Ngapain kamu disini? Eh gue pikir lo dalam rumah makanya gue tunggu disini. Gue udah bawa baju di somat nih. Rumah sakit yuk. Aduh run sekarang tuh kondisinya udah semakin parah. Hah? Somat udah masuk sel. Gue sama Noval terpaksa harus kabur dari rumah. Walaupun Noval lagi sakit. Karena rumah gue ini sekarang udah dihuni oleh manusia-manusia yang berhati iblis. Iya. Iya. Noval dimana sekarang? Tuh. Tidur di taksi. Terus sekarang lo mau masuk rumah? Ngapain lagi? Drun. Gue tuh harus ngambil baju sama perlengkapan sekolahnya Noval. Jangan. Jangan cari masalah. Gue di nyintip. Di dalam rumah lo nih ada Roy, Robby, sama temen-temen lagi pada teler. Daripada lo nyung-nyung sama mereka. Terus gimana Drun? Kuliah gue gimana? Buku-buku, baju-baju semua ada di dalam. Di dalam semua ya? Udah. 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 Mena belis di dalam. Udah. Ya Allah. Apa yang kau memberikan cobaannya seberat ini kepada aku? Ya Allah. Ya Allah. Selamat tengah kuat Ya Allah. Aku maaf Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada aku, ya Allah Dan tunjukkanlah jalan yang benar, ya Allah Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan